Pihak berwenang Indonesia telah memulai operasi satu minggu untuk menyaring pengendara untuk COVID-19 setelah lebih dari 1 juta orang menentang larangan pulang untuk merayakan Idul Fitri. Data awal menunjukkan setidaknya 1,5 juta orang kembali ke kampung halaman mereka sebelum larangan perjalanan nasional diberlakukan pada 6 Mei, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada akhir pekan. Pos pemeriksaan yang didirikan di beberapa jalan menuju ibu kota Jakarta melakukan tes cepat COVID-19 secara acak pada para pelancong. Jika ditemukan kasus positif, orang tersebut akan diisolasi dan dikirim ke rumah sakit terdekat untuk perawatan. Sampai dengan tadi pagi jam 8 itu ada kurang lebih 643 kendaraan dan sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 842 orang. Dari 842 orang itu kemarin ada terkonfirmasi satu yang suspek sehingga kita lakukan rujukan ke rumah sakit terdekat di Bekasi dan dilakukan langkah-langkah oleh dinas kesehatan setempat. Jadi seperti PCR ataupun karantina mandiri kita serahkan kepada dinas kesehatan. Pelancong Trisnahudaya mengatakan, dia tidak percaya inisiatif itu akan mengurangi jumlah yang terinfeksi. Buat menekan kayaknya enggak ya, tapi kalau buat mengendalikan, mengontrol, mengetahui mungkin itu bisa lebih dikontrol. Ya ada positifnya pasti. Indonesia telah mencatat lebih dari 1,7 juta kasus dengan lebih dari 48 ribu kematian pada minggu 16 Mei. NTD News melaporkan. Indonesia telah men�를akukan Indonesia telah mencapai Indonesia telah mencapai sehingga Mobile